Halo semuanya, selamat malam. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai MVVM Arsitektur di dalam Flutter. Apa itu MVVM Arsitektur? Nah sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan beberapa istilahnya terlebih dahulu. MVVM itu sebenarnya singkatan dari Model, View, dan View Model. Nah, View itu sendiri apa? View itu adalah komponen yang berfungsi menampilkan state dari sistem dan menerima input dari user. Di dalam Flutter kita dapat mengenalnya sebagai widget atau page. Karena si widget atau page ini yang akan merepresentasikan state kita, state dari sistem kita itu kepada user. Dan user juga akan berinteraksi dengan sistem kita melalui widget-widget atau page yang diberikan pada mereka di layar. Sedangkan Model itu adalah komponen yang merepresentasikan objek yang terkait di dalam sistem. Contohnya adalah class user, class product, atau class store, dan sebagainya. Jadi kalau di backend kita punya user di dalam database-nya, atau ada product, atau ada store, atau objek-objek lainnya yang terkait di dalam sistem, itu kita akan buat class-nya kan di dalam platter kita, nah itu yang akan disebut model. Tidak harus yang ada di database. Kelas-kelas lain yang memang terkait nanti objeknya di dalam sistem itu juga bisa kita sebut sebagai model. Nah, lalu tujuan MVVM itu sendiri apa? Tujuan dari MVVM ini adalah memisahkan state dan logic dari view menjadi sebuah komponen lain yang disebut view model. Nah, kalau kita ngoding, terus kita ngodingnya terlalu brutal, maksudnya terlalu brutal itu semuanya dijadiin satu, itu mungkin cepat ya kita ngerjainnya. Tapi, kalau kita nanti ada update, atau kita mau mengembangkan sistem kita ke depan, itu bakalan jadi lebih rumit. Karena apa? Karena si logic-nya itu sudah nyampur dengan si komponen view-nya. Contoh ya, yang gampangnya. Misalnya sekarang saya mau buat satu buah sistem dengan aplikasi Android, jadi saya membuat dengan platter nih. Lalu saya buat tampilannya, widget-nya, lalu logic-nya juga saya taruh di sana. Udah nih, jadi. Nah, terus kalau berikutnya, ternyata ah saya mau buat website-nya dengan flutter, kan nanti ada flutter website ya. Nah, kalau si logic-nya itu sudah tergabung dalam widget-nya itu, nanti ketika kita mau bikin versi website-nya, itu jadi nggak bisa dipakai tuh, coding-an yang logic-nya. Kenapa? Dia udah nyampur sama si UI-nya. Jadi mau nggak mau kita di web sana, kita harus bikin lagi. Nah, itu salah satunya yang bakalan rujit atau bakalan ribet kalau kalian mencampur antara logic dengan si view-nya. Selain itu, jika nanti ada perubahan di dalam modelnya, misalnya model database-nya, itu akhirnya kita juga ngacak-ngacak ya si komponen widget-nya tadi, karena semuanya gabung jadi satu. Tapi kalau kita pisah, itu kita nggak perlu ngacak-ngacak yang nggak perlu. Jadi kalau memang modelnya yang ganti, ya kita cuma ubah modelnya. Kalau memang ternyata logic-nya yang ganti, ya kita ubah si view modelnya. Tapi kalau misalnya cuma tampilannya yang berubah, kita juga cuma ngerubah si widget atau page-nya aja. Seperti itu. Oke, berikutnya ya. Jadi tugas view itu apa sih? Tugas view itu ya memberitahukan kepada view model jika ada input atau aksi dari user. Jadi kalau si usernya ngeklik-ngeklik atau ngapain, nah itu si view bakalan ngasih tau ke si view model. Oi, ada yang ngeklik nih, atau ada yang ngetap nih, atau ada yang ngedrag nih. Seperti itu. Berikutnya adalah merespon perubahan state yang diberikan oleh view model dan menampilkannya kepada user. Jadi nanti setelah si view itu memberitahukan kepada view model bahwa ada aksi dari user seperti ini, maka si view model itu akan merespon input yang diberikan oleh si view. Ini ya, tugas view model. Nah, nanti jika ada perubahan state, maka si view itu akan merespon tuh. Lalu menampilkannya kepada user. Oh, ternyata warnanya harus berubah, jadi merah misalnya. Yaudah, nanti dia ganti nih widgetnya jadi warna merah. Nah, kalau untuk tugas view model, itu adalah merespon input yang diberikan oleh view yang tadi ya. Lalu view model tidak tahu dan tidak terkait dengan view manapun. Jadi si view model itu nggak akan ada hubungannya dengan view yang manapun. Dan dia juga nggak tahu siapa yang harus dia ubah tuh dia nggak tahu. Jadi tugasnya si view model itu dia cuma memberitahukan perubahan pada state yang membutuhkan atau terkait. Maksudnya gimana? Nanti kita akan melakukan binding. Jadi si view itu dia yang akan mensubscribe. Sama seperti, anggaplah, YouTube ya. Kalian nge-subscribe video saya. Saya kan nggak tahu siapa subscriber saya. Tugas saya hanyalah mengeluarkan video tutorial ketika memang saya ingin mengeluarkan video tutorial. Nanti yang nonton siapa juga saya nggak akan tahu gitu. Nah, ini view model juga seperti itu. Dia begitu dapat input, terus ada perubahan state, dia cuma ngasih tahu aja, eh ada perubahan state loh. Nah, nanti yang nge-subscribe itu yang bakalan menindak lanjutinya. Oke, berikutnya ini diagramnya ya. Di sini kalian dapat lihat pembagiannya seperti apa. Jadi di sini ada yang namanya model, lalu ada view model, terus ada view. Terus di sini kalau memang ada backend ya, kalau kalian punya database-nya di backend, ini ada backend ya. Tapi kalau nggak ada, misalnya memang tidak terkoneksi dengan internet atau apapun, ya berarti cuma tiga ini. Jadi di sini ada model. Model itu ya permodelan dari apa yang ada di backend, bisa juga model dari objek-objek yang terkait di dalam sistem kalian. Itu model. Lalu ada view. View itu widget-nya atau page-nya atau UI-nya. Oke, ini bagian view. Terus view model ini, isinya itu adalah logiknya, bisnis logiknya. Nah, nanti si user akan berinteraksi melalui view. Dia akan memberikan action atau input melalui view. Lalu si view ini akan memberitahukan kepada view model bahwa ada aksi atau input seperti ini. Lalu si view model ini akan melakukan update pada model. Atau dia juga bisa melakukan request pada backend. lalu nanti responnya akan dipakai untuk mengupdate model atau mengupdate state. Itu tergantung si bisnis logiknya. Nah, nanti setelah ada perubahan dari model atau perubahan dari state, itu si view model itu akan memberitahukan pada view. Ini ada perubahan loh. Nah, nanti si view akan merepresentasikan lagi perubahan tersebut pada user. Jadi dia akan berubah tampilannya. Jadi kira-kira seperti itu MVVM Arsitektur. Sekarang saya tunjukkan bagaimana kita modingnya ya. Untuk demo kali ini, saya akan menggunakan API untuk mengambil data user. Saya ambil dari sini ya. Request in. Di sini ada single user, list user. Nah, yang akan saya ambil itu single user. Untuk tahu caranya bagaimana kita mengambil data ini dengan menggunakan API, itu sudah saya jelaskan di video tutorial saya yang nomor 37 ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan ulang, supaya video ini tidak terlalu lama. Sekarang kita kembali lagi. Jadi di sini kita akan buat 3 buah folder dulu di dalam lib ya. Yang pertama itu model. Ini untuk kita letakkan modelnya. Lalu yang kedua itu kita buat UI. Ini untuk meletakkan UI-nya, page atau widget-nya. Lalu yang ketiga, kita akan buat untuk view modelnya. Untuk view model di dalam flutter, mungkin kalian lebih mengenalnya dengan nama block. Karena fungsinya itu memang sama. Jadi di sini saya buat block. Jadi kita ada model, ada block, ada UI. Block itu view modelnya. Jika kalian ingin membuat satu folder lagi untuk service, yaitu untuk service ke backend, itu juga boleh saja. Itu terserah. Mau digabung di modelnya, boleh. Mau dipisahkan menjadi service-service tersendiri, boleh. Itu sih terserah kalian. Untuk saat ini saya gabung di dalam modelnya. Jadi model user itu akan berisi juga metode-metode untuk mengambil user dengan menggunakan API. Sekarang kita buat dulu modelnya. Di model, saya buat user.dart. Lalu di pubspec.yaml, kita pasang dulu dua buah package yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan package http dan flutter block. Kita save. Lalu kita ke user.dart. Sekarang kita buat user.dart-nya. Ini adalah class usernya. Jadi di dalam user ini nanti ada id, email, first name, last name, dan avatar. Lalu di sini konstruktornya ya. Lalu saya juga punya factory method untuk membuat user dengan hasil map yang dari json. Seperti ini. Lalu saya juga punya method untuk mengambil user dari API. Nah ini semua seperti yang tadi saya udah bilang. Kalian bisa lihat di video tutorial saya yang nomor 37. Nah tambahannya di sini adalah kita buat lagi satu buah class turunan dari user. Yaitu uninitialized user. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk kita pakai di blog nanti. Nanti saya akan jelaskan. Berikutnya saya ke blog. Di blog ini kita buat user blog. .dart. Di sini saya import blog.dart. Lalu class user blog. Extend. Dari si blog. Di sini masukannya adalah berupa integer. Jadi nanti dia akan minta id berapa usernya. Lalu yang akan dikembalikan adalah user. Untuk usernya sendiri kita ambil dari model user.dart. Krongkrol buka, krongkrol tutup. Lalu ini ada yang harus di override. Dua buah ya. Nah untuk blog sendiri saya sudah pernah jelaskan di video tutorial saya yang nomor 45 ya. Jadi kalau kalian masih ada yang gak ngerti bisa lihat video tersebut dulu. Sekarang di sini saya hapus ya. Jika kembalian kita merupakan objek seperti user ini. Initial state-nya itu gak boleh null. Oleh karena itu tadi saya sudah buat si ini nih. Uninitialized user. Jadi ini untuk penanda bahwa ini user tapi belum di inisialisasi. Jadi di sini initial state-nya itu uninitialized user. Lalu di sini map event to state-nya saya try. Catch ya. Ini saya berikan try untuk jaga-jaga kalau-kalau API-nya ada yang ngaco. Jadinya kita kasih try. Nah di sini tuh kita ngapain? Ya kita ambil user lalu API. Dengan id yang dimasukkan ke event ini. Jadi di sini kita buat user sama dengan user. Get user from API. Id-nya itu event. Kita await karena itu asinkronus ya. Kalau sudah hasilnya kita keluarkan. Yield user. Ini kita sudah jadi si bloknya. Sekarang kita buat UI-nya. Untuk UI-nya saya buat file namanya user card. Jadi ini untuk menampilkan si user. Stateless widget. User card. Ini import material dart. Di sini saya akan mengembalikan container. Width-nya itu saya kasih double titik infinity. Jadinya ngikutin lebarnya yang tersedia. Lalu margin-nya saya kasih 20. Fading-nya saya kasih 10. Saya berikan decoration. Box decoration. Shadow. Box shadow. Di sini ada color-nya. Saya kasih color. 0x. 55. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Offset-nya. Saya kasih. 1,1. Offset ini untuk kemiringannya ya. Arah bayangannya. Lalu blue radius-nya saya berikan 7. Alt F dulu. Lalu saya berikan border radius. Supaya melengkung. Itu 15. Lalu bordernya. Saya berikan warna colors titik blue gray deh. Kalau sudah. Sekarang child-nya. Di dalam container ini. Saya akan pasang row. Row itu berarti ke samping ya. Karena saya ingin memberikan foto. Lalu di sampingnya itu data-datanya. Nama. Terus. Mail. Dan yang lainnya. Jadi di sini children. Yang pertama itu gambar. Tapi gambarnya mau saya buat melengkung juga. Supaya bagus. Jadi saya bakal buat container. Width-nya itu 75. Height-nya juga saya pasang 75. Decoration-nya. Box. Decoration. Di sini border radius-nya. Saya kasih 15. Lalu. Image-nya itu. Decoration image. Image. Network image. Nah ini URL-nya ya. URL-nya itu kita ambil dari user yang nanti diberikan. Di sini kita buat user. User final ya. Karena ini stateless. Lalu kita buat constructornya. User card. Dia akan meminta disk. Titik user. Usernya. Kita ambil dari sini. Nah di sini-nya berarti kita bisa ganti jadi. User. Titik avatar. Shift alt F. Ini udah jadi ya. Untuk si gambarnya ya. Sekarang kita buat. Column. Karena kita akan buat di sebelahnya itu. Text-nya. Nama dan sebagainya. Tapi ke bawah. Jadi kita bungkus pakai column. Oh iya. Di sini juga kita kasih jarak. Margin. Edge only. Karena kita kasih jarak untuk. Kesampingnya aja ya. Dengan text-nya. Jadi right-nya itu. Saya kasih jarak 10. Di sini kolumn. Cross axis alignment-nya. Saya pasang. Start. Jadi rata kiri ya. Children-nya itu. Saya pasang text. Tulisannya itu. Nama titik 2 plus user titik first name plus spasi plus user titik last name. Komak. Text. Email titik 2 plus user titik email. Lalu id ya. Di sini saya kasih sebelumnya itu. Text. Id titik 2 plus user titik id. Oke. Jadi kira-kira seperti ini. Untuk si UI-nya ya. Sekarang saya buat lagi di UI ini. Main page. Dot dart. Ini untuk page-nya. Ini kalau kalian mau pisahkan lagi. Di folder-in lagi boleh ya. Si page sendiri. Foldernya. Terus si widget sendiri. Kalau pengen dipisah. Nah untuk main page sendiri. Saya import. Main page. Lalu disini return-nya scaffold. F-bar. F-bar. Colour-nya. Saya kasih colors. Titik. Blue-Grey. Titlenya. Text. Sip-out-F. Ini saya kasih judul. Demo. MVVM. Lalu body-nya. Saya buat column. Cross axis alignment-nya. Center. Children-nya itu. Saya kasih. Press button. Tulisannya. Pick. Random. User. On press-nya. Kita kosongin dulu. Sip-out-F. Lalu di bawahnya. Baru kita pasang. Si user card-nya. Ini user card-nya. Butuh user ya. Karena kita belum pasang block-nya. Jadi belum ada. Sekarang kita pasang block-nya. Jadi disini. Saya buat juga sama. User. User. Final. Kita buat. Constructor-nya. This. Titik. User. Kita ambil dari user. Dart. Disini kita masukkan usernya. Kita save. Lalu kita command dart. Disini seperti biasa. Stateless widget. My app. Disini. Material app. Banner-nya kita false. Lalu untuk home-nya. Kita buat block provider. Buildernya itu. On text. Kita akan membalikkan user block. Lalu child-nya. Itu. Main page. User block-nya belum ada. Kita tambahin ini. Oke berikutnya. Kita kembali ke main page. Ini si usernya. Sepertinya tidak perlu. Jadi disini. Main page. Kita hapus aja. Lalu disini. Kita. Import. Main page. Dart-nya ya. Kembali lagi. Disini usernya belum ada kan ya. Kita bungkus. Dengan block builder. Block. Builder. Kita import ini. Blotter block ya. Builder. Context. Koma. User. Seperti ini. Block builder-nya ini. Kita kasih tahu. Dia itu user block. State-nya itu user. User block-nya. Kita import. Shift alt F. Lalu di dalam widget build-nya ini. Kita buat juga. User block. Block. Sama dengan. Block provider. Titik. Of context. Disini kita kasih tahu. Kita mau ngambil. User block. Save. Dirac button-nya ini. Kita kasih tahu. Kalau ada yang ngeklik. Tinggal. Block. Titik. Dispatch. Kita masukin. Angkanya berapa. Nah kita mau memasukkan bilangan random ya. Berarti saya harus buat. Random. Di main page. Saya buat aja. Final. Random. Namanya random. Sama dengan. Random. Chrome buka. Chrome tutup. Titik koma. Ini ada di dart.mat. Port juga. Nah disini berarti saya random. Titik. Next integer. Saya akan masukkannya. 10. Kalau 10 berarti. 10-nya gak ikutan ya. Antara 0 sampai 9. Lalu saya tambahkan 1. Jadi nanti randomnya. Antara 1 sampai. 10. Disini color nya. Saya kasih. Colors. Titik. Blue grey juga deh. Kita save. Kita save. Kita coba dulu ya. F5. Oh iya. Ini error. Karena pertama kali itu kan. Class nya. Uninitialized user ya. Saya lupa. Kita ubah dulu disini. Main page. Nah disininya. Kita cek. Kalau si usernya itu. Ternyata. Uninitialized user. Maka kita buatnya. Container kosong aja. Kalau enggak. Baru. Si. User card. Sip. Alt F. Seperti ini ya. Kita tambahin ini. Kita save. Kita lihat. Nah udah enggak ada ya. Sekarang kita klik ini. Nah keluar ya. Kita klik lagi. Nanti lagi. Kita klik lagi. Nanti lagi. Nah jadi. Kira-kira seperti ini. Nah sekarang kan ini. UI nya jelek nih. Kita kekurangan nih. Lupa dikasih apa. Warnanya. Ini kan cuma bayangannya doang nih. Yang di belakang. Ini tembus pandang kan. Nah kita mau ganti. Terus ini juga saya mau ganti nih. Si text nya. Jadi warna putih. Nah kalau kita mau mengganti UI. Sekarang jadi enak. Cuma kita ubah UI nya aja. Kita ke sini. User card. Nah ini nih. Lupa ya. Color. Color. Titik. Blue grey. Blue grey nya kita pasang yang. 100. Kita klik. Shift Alt F. Save. Lalu di main page nya. Face button nya. Saya ganti. Warna text nya itu. Jadi white. Shift Alt F. Save juga. Kita lihat. Nah jadi seperti ini ya. Kita klik. Kita klik. Kita klik. Kita klik. Ganti-ganti ya. Jadi seperti ini. Kira-kira pembagiannya. Ada block nya. Yaitu view model. Ada model. Lalu ada view nya. Yaitu UI. Itu kita bisa bagi dua. Ada page nya. Sama ada widget-widget nya. Lalu ada main dart. Jadi sekian. Tutorial kali ini. Mengenai MVVM. Semoga dengan ini. Kalian juga dapat. Inspirasi bagaimana. Mengatur. Arsitektur. Aplikasi kalian. Dengan menggunakan MVVM. Supaya. Aplikasi kalian ini. Dapat dimangun. Dengan lebih rapih. Sehingga mudah untuk dimanage. Mudah untuk di. Update. Dan mudah untuk di test juga. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.